Halo semua, gue Yozora Guys, kalau kalian udah nonton video gue sebelumnya Disitu gue ada bilang Kalau gue mau bikin video Melawan Belly tanpa Belly di arena Alasannya simple guys, karena Belly ini kan emang GG banget ya guys Sakti banget gitu Sulit banget emang buat ngalahin Belly di arena Apalagi di server baru Yang katanya F2P sama Low Spender Sekarang dipersulit buat dapetin Belly Hudson Tapi guys, walaupun susah Gue merasa Ini ngalahin Belly ini gak mustahil guys Makanya hari ini Gue bakal coba ngelawan Belly tanpa pake Belly di regular arena Nah gimana cara ngalahinnya Gue sendiri juga belum tau guys Gimana cara ngalahin Belly tanpa Belly Jadi let's we find out guys Let's we find out Gimana caranya ngalahin Belly tanpa Belly Tapi guys, pertama-tama Gue bakal Ngelawan Yang rankingnya di bawah gue dulu guys Jadi gue bakal nyerang ranking 5 nih Om DX dulu Nah kalau misalkan gue menang guys Gue bakal lawan ranking yang diatasnya Begitu terus sampai pada akhirnya kita ngelawan boss terakhir nih Om Bapau Tapi kalau gue kalah guys Gue bakal lawan lagi terus-terusan sampai kita bisa menang Nah Jadi Sekarang kita langsung coba gas aja guys Kita bakal ngelawan tadi Om DX ya Ranking 5 Coba lihat dulu Ya Om DX ya Kita bakal lawan Om DX tanpa menggunakan Belly Nah jadi ini formasi umum gue guys Yang biasanya gue pake simple ya Sekarang kita coba Kita gak boleh pake Belly ya Kita ban Kita pake hero lain Pake siapa nih guys enaknya Oke mungkin gue bakal coba kayak gini guys Gue bakal coba formasi gini Dan ngeliat apakah kita bisa menang guys Let's go kita challenge guys Gue gak terlalu pede sih sama Sama formasi ini Tapi karena kita menang level ya Siapa tau aja guys bisa menang Oh mantap emangnya Tapi race kita udah mati nih guys Oke pertandingan pertama Lawan Om DX Kita menang guys Tadi kita menang guys Tapi gue merasa Kalau sekali percobaan Mungkin kita hoki ya guys Coba kita serang lagi guys Om DX Tapi kalau menang lawan Om DX ini Sebenernya wajar ya guys Karena level Kita kan lebih jauh Lebih tinggi nih ya Jadi udah ekspektasi menang lah Tapi kita coba lagi guys Siapa tau tadi hoki doang Kita serang sekali lagi ya Kesempatan kita masih banyak guys Masih banyak tiket Tenang aja Masih menang guys ya Mungkin kita emang masih Terlalu kuat buat Om DX Kita bakal coba Yang diatasnya lagi guys Sekarang kita coba Ngelawan yang ranking 4 guys Siapa ranking 4 Om Lucifer guys Om Lucifer Kita lihat formasinya Formasi standar ya guys Formasi umum Assassin Fangward Kita coba Setup yang sama guys Kayaknya ini gak berguna deh Ngapain gue pake ini ya Ganti lah Ganti ini Soalnya gak pake Goutier juga Gak dapet shield ya Dapet dari ini doang Dari heal Oke kita coba challenge guys Om Lucifer Kita gas Wah mantap nih Sponelnya Kok mati guys Emang kita Kayaknya kalah nih kali ini kita Gitar kita udah mati semua guys Tinggal support Gak mungkin menang nih guys Ini udah pasti kalah nih guys Kita skip aja ya guys Kita kalah guys Lawan Om Lucifer guys Berarti kita mesti Coba setup setup lagi Kita cari Om Lucifer Gimana nih guys Tadi kesalahannya gimana Kita nonton dulu guys Kita nonton dulu Kita analisa lagi guys Kita jadikan satu ya Kayaknya si ini nih Si Randall Perannya gak terlalu gede ya Oke 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 Sekarang kita coba lagi guys Kita coba Formasi lain Kita coba line up line ya Sangat sulit sekali guys Ngalain si Si ini nih Ini coba kita cabut Kalau ini dicabut Terlalu darah yang paling gede Siapa nih Paling kecil Paling kecil sih ini nih Ini kalau dicabut Ganti sama Kerete ya Kita ganti kerete Ini kita ubah Jadi Ini ya Bisa menang gak nih guys Formasi begini guys Ini kita Kita geser dikit ya Kita ganti sama Pen rune coba guys Kira-kira menang kan nih guys Kita coba ya Kita coba Formasi kayak gini Let's go Emang alahin belly Ini si yang sulit guys Kalau kayak gini Diincer si ini nih Dua aja ya guys Biar cepet Wah mati duluan SNA gua Masih kalah guys Wah menang nih Kayaknya nih Tinggal healer doang dia Oke kita berhasil menang guys Tapi Kayaknya Ini menang hoki deh Kita coba lagi guys Kita ngelawan Om Lucifer lagi ya Sekali lagi ya Kayaknya tadi kita menang hoki Ini coba Jadi di belakang guys Oke let's go Menang kalah gak apa-apa guys Ini kita ngetest ya kan Ayo emak Menang lagi guys Berarti emang Emang ini emang Yang menang ya guys Sekarang kita Main lagi guys Kita nyerang Om Cimol ya Kita coba serang Om Cimol Om Cimol ini ketiga Formasinya masih mirip-mirip guys Kayaknya gua bakal coba Begini deh Ini gua terdepan kali ya Eh kalo gua terdepan Nanti reset skillnya kesini Oke oke coba Kita coba formasi yang sama guys Kayak ngelawan tadi Om Lucifer Kita coba ngelawan Om Cimol Eh tadi gua ngamratin ya Levelnya Om Cimol Langsung meninggal guys Belly nya sama si Skur Kayaknya tantangan Sebenernya nih Om Bapau nih Tenang guys Gue bakal langsung Lawan Om Bapau deh guys ya Kira-kira apa bisa menang nih Lawan Om Bapau Oh Om Bapau tuh levelnya tinggi-tinggi tuh 218-218 Ininya 237 coy Tiga level lagi mentok Gue aja baru 220 Belly gua Kita pake formasi yang sama ya Res depan Mas Rani SNH Ema Ema sama kerete Di belakang Let's go Ekspektasi kalah guys Tapi gak apa-apa lah Gak bergerak Sampai mati Nice Imon Wah kalah ini guys Oke guys Tadi gua Lupa ke record Ini Rekordnya keputus Tengah jalan ya Ini gua 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 tunjukin video tadi Lawan Om Bapau ya Kalah kita guys Kena bantai Kena bantai Gak ada perlawanan Sama sekali guys Luar biasa Kita coba lagi guys It's okay Kita beli tiket lagi guys Beli dua lagi Masih ada Bisa tiga kali beli lagi Gimana ini ya Kita Oh ini Ini Coba kita ganti nih Ini kan pasti Diincar nih Jadi gak Kelindung Sama Shieldnya Mas Rani Berarti ini Mesti gua taruh belakang Ini sebenarnya Sena nih Sena gua taruh belakang Ini begini kali ya Ini gua tukar kesini Biar ngincernya Si ini Gak ngincernya Oke guys Gak apa-apa Kita coba lagi guys Emang sulit Emang sulit Memang lawan Belly Puh mati lagi aja Kok mati langsung Duduannya guys Tiga Tiga-tiga Tiga-tiga Empat-empatnya Dasyat emang ini Om Bapau Gak percuma Jadi sultan Satu pun Gak ada yang mati guys Penuh semua darahnya Tenang Kita masih ada tiket lagi guys Oke guys Tadi kita udah ngelawan Dua kali nih Ngelawan Om Bapau Kita coba lagi guys Om Bapau Emang dasyat nih Anjir Dua kali nih kita coba ganti guys kita ganti sama ini kali ya ini kita balikin pakai Brian Hill sama Vision Stone ini kita ganti sama apa ajalah enggak ngepek menangkah begini kira-kira guys mending ini gue taruh depan ya HPnya gedean mana nih kecil banget oke guys kita tidak menyerah kita gas terus sampai menang guys walaupun kena bantai kita harus tidak menyerah langsung mati enggak menang juga guys gimana ini kita ngalahin belinya ya apakah kita harus pakai 2 healer guys udah percobaan keberapa nih percobaan ketiga kita babak belur coy terima kasih 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 kayaknya ini enggak ada harapan deh menang lawan Om Bapau ini kayaknya pakai belly juga gua kalah guys dua healer dua healer kayak gini kita enggak usah pakai SNH coba kita pakai sih selamat menikmati pakai bor kali ya oke guys setelah gua tadi coba utak-atik ini itu gua mau nyoba nyerang lagi nih nyerang si Om Bapau Sultan kita ini sih gua ekspektasinya kalah guys tapi tapi siapa tahu ya gua kayaknya penasaran nih sama hypnos nih tapi masih putih guys bisa ngapa-ngapain Oke kita coba lagi ya guys ya nggak apa-apa guys kalah biarin lah yang penting happy guys ngetes-ngetes Sonos ini ya kan oh kok udah ngincernya Mas Rani gua coy mati masalahnya langsung kena lantai lagi guys guys kita gimana ini guys ngalahin belly-nya Om Bapau ini udah udah percobaan keempat nih guys kita lawan Om Bapau dan enggak menang-menang guys ini seminggu kayak gini ranking gua 10 ini tapi nggak apa-apa guys demi melawan rasa penasaran ya gak LEGNA好 semua kau 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 selamat menikmati ini hari ini gua bakal lawan terus pokoknya sampai tiket gua habis guys kita ngelawan Om Bapau sampai tiket kita habis apa ini gua taruh depan ya depan nggak ada bonusnya sih selamat menikmati nggak bisa nih si res nggak bisa ditemenin bisanya ditemenin ema temen hitter bisanya nggak bisa ditemenin kerete dia oke guys kita coba taruh deh eh salah lagi gua salah pencet guys coba coba begini kita coba formasi nekat guys let's go let's go loh agak gerak coy langsung meninggal ema gua kena skill udah nggak ada hiternya lagi guys bubar jalan langsung soalnya beli sama res ini ini kombonya lumayan emang lumayan bagus guys udah udah berapa kali kena bantai guys 1 2 3 4 5 kali guys kita dibantai Om Bapau 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Oke guys setelah gue Kutak atik formasi lumayan lama Ini akhirnya gue putusin Gue bakal pake formasi ini Buat nyerang si om bapak Ini tiket terakhir hari ini Kita coba langsung aja guys Oke let's go Wah langsung meninggal loh Randall gue Nice Mati lagi Emak gue guys Ternyata formasinya Masih gak masuk Di bully kita guys Kena bully sama omba apal Oke guys Tadi tiket gue yang terakhir ya Udah gue pake Total kita ke bantai Sama omba pau 1,2,3,4,5,6 kali guys Ini Tapi petualangan kita Gak berakhir hari ini guys Besok saat refill Kita lanjutin lagi Petualangan kita guys Kita menantang bully Tanpa bully Walaupun tidak sukses Kita harus optimis guys Kayak gini Emang Formasi yang lumayan sulit sih guys Di Di kalain Ini gue formasi yang gue pake Buat defense Dan biasanya gue nyerang juga pake Formasi kayak gini Tapi gue yakin guys Ada cara buat lawan bully Cuma belum kepikiran aja Oke guys Em Mungkin segitu aja Dari gue hari ini Kalo kalian suka konten gue Boleh Di subscribe guys Thank you Sub indo by broth3rmax